Tidak bermaksud head speech, apalagi menjelek-jelekan, thumbnail video ini juga tidak bermaksud membonjokkan siapapun dan boleh jadi tidak semenuhnya benar. Ketika review ini ditulis, The Big Four garapan Timo Cahyanto sendiri telah meraih rating 91% di Rotten Tomatoes dengan audience score sebesar 83%. Dan tentunya yang membuat banyak orang upper proud adalah fakta bahwa di 2 minggu awal perilisannya The Big Four menjadi film berbahasa asing terlalis di Netflix yang berhasil menembus 10 besar chart di 35 negara hampir secara bersamaan. Di video kali ini, gue juga merasa perlu memberikan penyeimbang dari katakanlah kelompok minoritas yang sama sekali tidak merasa terwakili dan tergugah oleh The Big Four. Karena in my humble opinion, dibandingkan The Night Comes For Us, The Big Four jelas merupakan kemunduran tidak perlu dari seorang Timo Cahyanto. Yang boleh jadi di titik ini dalam karirnya merasa perlu melakukan terobosan tertentu. Pasalnya, segmen film pendeknya yang berjudul The Subject dalam Omnibus VHS 94 memang tumpul dari banyak aspek, terutama karakterisasi yang karikatural dan bahkan visual efek yang menyedihkan. Karena itu di The Big Four, Timo Getol menyuntikkan rasa dan emotional layer bersanding dengan dominasi komedi dan aksinya. Tetapi kita tidak mungkin mengabaikan voks populi dari fenomena The Big Four ini. Akun penonton Stylist Trip81868 di IMDB membuat judul yang cukup merendahkan namun boleh jadi benar adanya yang berbunyi When Director Think Average IQ is Under 70. Mengacu pada konsep action The Big Four yang memang pure, over the top dan mengabaikan logika. Berbeda dengan RRR yang masih tetap memikat meski menerapkan konsep yang sama, Karena RRR menghadirkan proses karakterisasi dan pengembangan plot yang runut. Karena itu tidak sulit untuk bersimpati pada karakter-karakternya ketika memiliki motivasi yang jelas. Sementara di The Big Four, sama halnya dengan logika, cerita jelas dianaktirikan. Tidak ada motivasi perjuangan yang jelas yang sejatinya justru sangat mempengaruhi kepuasan dan rewarding tidaknya film ini. Salah satu user Letterboxx mengulas bahwa The Big Four cukup pengecewakan, hambar, dan terlalu konyol dan sangat menjengkelkan. Yang bisa gue relate dari review ini adalah Joke Jokes 2010an yang hampir sebagian besarnya memang tidak lucu, termasuk dengan slapstick komedinya. Gue sendiri sangat berusaha menyukai film ini sejak secara umum gue menyukai karya-karya Timo Cahyanto. Namun seandainya diniatkan untuk menembus kesalahannya di The Subject, Justru The Big Four merupakan wujud lain dari hambar dan tak bernyawanya visi Timo Cahyanto. Hanya saja durasinya berlipat-lipat lebih panjang. Sementara salah satu dari sekian banyak audience review di Rotten Tomatoes mengutarakan keheranannya kenapa The Big Four jelas-jelas overrated ketika secara keseluruhan garing dengan plot predictable dan elemen kekerasan yang dirasa tidak perlu semasif itu. Sementara dua review terakhir yang perlu kita cermati ada di kolom komentar inisial review gue terhadap film ini, yang kurang lebih menyoroti keheranannya pada netizen lokal yang cenderung overproud ketika di satu sisi film ini memang hampir tidak punya soul sama sekali dengan script writing dan elemen komedi yang problematik. Tentunya gue sangat setuju dengan komentar-komentar unpopular tersebut, entah gue sendiri yang kurang piknik atau memang netizen kita yang mudah tersihir oleh gimmick macam-macam sehingga terbutakan oleh tumpulnya kualitas keseluruhan film terbaru Timo Cahyanto ini. Termasuk dari efesiensi penggunaan durasi dan identitas utuh film ini yang mirip sekali film B, namun pada saat yang bersamaan menolak hadir dan disebut sebagai film B. Sesuatu yang sangat membingungkan. Harapan gue semoga saja di sequel The Night Comes For Us, Timo bakal hadir dengan kualitas writing dan directing yang jauh lebih utuh dan lebih prima. Boleh setuju, boleh tidak? Terima kasih telah menonton!